Rusia menjadi ancaman terbesar saat ini. Hal itu dikatakan oleh Kepala Intelijen Pertahanan Inggris Adrian Byrd selasa 30 Mei 2023. Ia mengatakan jika Moskow akan tetap menjadi ancaman utama London hingga akhir dekade. Ia mengatakan jika prioritas keamanan non-discretioner Inggris harus menjadi wilayah asalnya di Euro-Atlantik. Dan di sini ia menilai bahwa Rusia akan tetap menjadi ancaman terbesar bagi daratan Inggris hingga tahun 2030. Walaupun begitu ia tidak merinci mengapa mata-mata mengira Rusia akan berhenti menjadi ancaman setelah tahun 2030 dan seterusnya. Byrd berargumen jika Tiongkok akan menghadirkan tantangan terbesar bagi kepentingan luar negeri dan keamanan ekonomi Inggris selanjutnya. Menurutnya London harus hidup dalam jangka panjang terhadap tantangan yang dihadirkan oleh Cina. Dikatawi Cina akan bersaing langsung dengan Inggris di seluruh bidang minat dan akan mampu mengganggu pasukan teknologi dan material utama seperti semi-konduktor, mikrochip, dan mineral tanah. Ia menggambarkan jika kemampuan militer, intelijen, luar angkasa, dan dunia maya dari Cina sebagai ancaman yang meningkat bagi Inggris. Sebagai informasi, Mei lalu media Ukraina melaporkan jika Kiev membatalkan pembicaraan damai dengan Moskow setelah kunjungan Boris Johnson yang merupakan Perdana Menteri Inggris pada saat itu. Johnson dilaporkan telah memberitahu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa Barat tidak berniat untuk kesepakatan apapun dengan Rusia yang menyebabkan gagalnya negosiasi di Istanbul. Pada bulan Desember ketika Perdana Menteri saat ini Rishi Sunak berbicara tentang bantuan keuangan Inggris ke Ukraina. Seseorang membocorkan bahwa Johnson telah menjadi kekuatan pendorong kebijakan Amerika Serikat NATO di Ukraina. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!